Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman semua. Dimanapun kalian berada, selamat datang di video perdana atau episode pertama dari Nasi Padangkari. Singkatan dari narasi dan pandangan hukum aktual dan terkini. Ditemenin sama saya, Basul Rodesh Ghazali, dan sahabat saya, Arbidizah Hak. Nah, pada episode pertama ini, judulnya yang akan kami bawakan adalah Peran Advokat Terhadap Korban Anak, yaitu mengenai introduction. Jadi kita bakal ngebahas seputar jeneral tentang Peran Advokat Terhadap Korban Anak ini. Nah, dari judulnya ini udah menarik banget kan? Oke, di episode pertama ini, ada tiga poin utama yang bakal kita kupas abis, yaitu apa Bang? Apa Bang Arbi? Tiga poin itu. Nah, ya, ada anak sebagai korban, kemudian yang kedua itu ada sistem Peran Dianan Anak itu bagaimana gitu. Kemudian yang ketiga ada pengertian advokat serta perannya adalah memberikan bantuan hukum pada anak yang menjadi korban tindak pidana, Bang Basil. Kalau di Indonesia nih, Bang Basil ya, banyak banget hukum yang mengatur tentang batas usia anak ini, dan pengaturannya itu beda-beda gitu, satu sama lain. Oh, gitu. Misalnya nih, di KUHP, satu tahun KUHP? Iya, 16 tahun. 16 tahun. Kemudian, undang-undang perkawinan, nomor satu tahun 1974, 18 tahun. Kemudian undang-undang kita naga kerjaan, itu 18 tahun. Kemudian, dihukum Islam, itu akil balik. Oke, akil balik. Benar, benar. Dihukum adat, kuat gawe. Kuat gawe. Nah, tapi ada nih, Bang Basil, satu acuan kita, satu undang-undang yang menjadi acuan kita, yaitu undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak. Oke. Nah, di undang-undang ini tuh, mereka mengaturnya, ada tiga jenis anak, Bang Basil. Jadi, ada anak yang berkonflik dengan hukum, atau anak sebagai pelaku dari tindak pidana. Nah, ini dia diaturnya itu, rentang usia 12-18 tahun. Oke. Kemudian, yang kedua, ada anak yang menjadi korban tindak pidana, itu sebelum berumur 18 tahun. Oke. Nah, kemudian, yang ketiga, ada anak yang menjadi saksi tindak pidana, dia juga 18 tahun. Oh, gitu. Variasi ya, yang 16 tahun. Oh, iya, ada yang ketinggalan. Ada yang ketinggalan tuh, di hukum perdata, di BW. Oh, iya, perdata. BW berapa? Itu 21 tahun. 21 tahun, berarti. Jadi, Bang Arby udah jelasin tadi, emang beda-beda, dan tapi fokus kita ke tema kita, ya itu kita menggunakan yang 12-18, berdasarkan SPPA tadi ya. Oh, SPPA. Iya, yang tiga jenis anak itu tadi. Oh, iya, by the way, tadi yang Bang Arby jelasin yang tiga poin itu, itu disebut sebagai ABH, atau anak yang berhadapan dengan hukum. Ini kita bisa lihat dasar hukumnya, ada di Undang-Undang SPPA, pasal 1, angka 2. Oke, lanjut, balik ke topik lagi ya, balik ke tema lagi. Jadi, kita fokusnya ke jenis kedua tadi ya, anak yang menjadi korban tindak pidana. Anak korban ini adalah anak yang mengalami perderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi, yang disebabkan oleh tindak pidana. Ini dasar hukumnya kita dapat di Undang-Undang yang sama, pasal 1, angka 4. Nah, jadi kan kita udah ngeliat tadi ya, ada misalnya kita bilang pelaku atau terdakwa, ada juga saksi, ada juga korban. Itu kan, ya kalau misalnya kita ngomongin kayak gini, kita kebayang personil-personilnya dalam peradilan nih. Nah, aku mau nanya nih sama Bang Arby, bisa tolong jelasin ke teman-teman. Sistem peradilan, ada nggak sih yang benar-benar mekanisme itu kalau anak itu beda diaturnya atau gimana, itu bisa dijelasin nggak Bang? Kalau anak itu gimana? Nah, tentang hal itu memang sistem peradilan itu dibedakan Bang Basil, terhadap orang dewasa dan terhadap anak. Yang kepada anak ini, ada perlakuan-perlakuan khusus yang diterapkan kepada anak. Apa tujuannya gitu? Untuk mengusahakan, atau untuk mewujudkan kesejahteraan anak nih Bang Basil, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 11 ayat 3 dan 4, undang-undang tentang kesejahteraan anak. Nah, perlakuan-perlakuan khususnya itu seperti apa? Nih, saya kasih contoh Bang Basil. Ya, kayak misalnya nih, perkaranya itu disidangkannya terpisah dari orang dewasa. Nah, kemudian disidangkannya juga oleh hakim anak dan biat tunggal gitu, hakim tunggal. Biasanya tiga lah ya, kalau itu, diperadilan-peradilan biasa gitu. Betul. Nah, kemudian juga aparatnya itu kayak baik dari polisi, kayak jaksa, hakim, itu dia tidak menggunakan toga atau pakaian dinasnya gitu. Oke, berarti jadi perpakaian biasa gitu ya. Kalau pakai kaos ketekan gitu, berarti boleh ya saya jadi biasa. Boleh, tapi di luar. Oh, belum boleh, tapi di luar gitu. Iya, maaf. Lanjut-lanjut. Ya, balik lagi nih Bang Basil. Kemudian misalnya ada sidang dinyatakan tertutup untuk umum gitu. Yang pada kasusnya itu kan terbuka biasanya. Nah, kemudian juga sanksinya yang dijatuhkan itu setengah dari maksimum encaman pidana yang dijatuhkan kepada orang dewasa gitu. Oke. Ini banyak banget ya. Berarti kayak contoh-contohnya, udah sangat-sangat yang membeda. Beda ya ternyata ya pada peradilan anak. Dia ada perhatian yang lebih dalam hal psikologis anak gitu. Dia memikirkan bagaimana yang dirasakan si anak ini nanti. Coba aja Bang Basil bayangin kalau dia diperlakukan seperti orang dewasa gitu. Pasti kan mengganggu psikologisnya. Mental ya, mental semua. Iya, betul. Nah, itu yang diperhatikan dalam sistem peradilan pidanaan anak. Bang Basil ya. Oke. Tapi, dengar-dengar nih, ada satu poin benar-benar yang membedakan, yang menarik nih. Apa itu Bang yang terakhir nih? Pada pemeriksaan saksi nih Bang Basil, itu hakim bisa memerintahkan yang kalau pada peradilan orang dewasa itu kan terdakwanya tetap di dalam ruangan dan dimintai tanggapan atas keterangan saksi gitu. Tapi kalau ini, anaknya itu benar-benar dibikin nyaman gitu. Benar-benar dikeluarin dari hal-hal yang bisa mengganggu psikologisnya gitu. Oke. Oke. Terus, dengar-dengar nih Bang, ada yang dinamakan dengan diversi. Itu diversi itu apa ya Bang? Bang Arwi. Iya tuh. Itu ada, itu salah satu perlakuan khususnya lagi yang diatur dalam undang-undang itu nih Bang Basil. Tapi, by the way guys, itu konsep diversi itu ya. Itu akan dibahas lebih lanjut, dikupas lebih dalam pada episode 2. Jadi nanti kalian, tetap nonton Nasi Padangkari. Jangan kemana-mana. Ya iya, betul. Lanjut nih Bang Basil. Tadi kan kita udah bahas nih sistem peradilan pidanaan anak. Kemudian juga ada disinggung bahwa dalam persidangan itu anak didampingi orang dewasa atau penasihat hukumnya. Nah pas banget nih nyambung ke topik terakhir kita. Tentang advokat. Ah iya. Ngomong-ngomong gimana nih Bang Basil? Tentang advokat tuh apa sih definisinya gitu? Dia tuh siapa gitu? Dan apa sih tugas-tugasnya gitu? Sebelum kita ngomongin definisinya nih. Ini saya sangat seneng nih ngomongin advokat. Kenapa tuh Bang Basil? Cita-cita saya tuh ngebela-bela orang tuh keren banget. Saya pengen tau nih. Karena itu namanya advokat. Jiwa Bang Basil mulia sekali ya. Sangat gemela daripada jadi dokter mulu ngomongnya. Saya ngamain stream saya nge-advokat. Oke, balik ke laptop ya. Jadi, advokat ini menarik nih. Advokat itu adalah profesi ya. Orang yang berprofesi memberi bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan nih. Tentunya ada undang-undangnya. teman-teman kalau misalnya mau lihat regulasi atau ketentuan yang berhubungan dengan advokat bisa dicek di undang-undang nomor 18 tahun 2023. Itu semuanya terkait advokat dari mulai minimal cara menjadi advokat dan lain-lain diatur di situ tuh Bang. Betul banget. Oh iya, Bang Basir. Dengar-dengar juga profesi advokat tuh ada kode etiknya ya? Oh iya. Itu saya hampir lupa. Bener juga. Itu kode etik itu untuk mengatur tindakan, etika, dan lain-lain. Tindakan-tindakan dilakukan oleh advokat. Tidak boleh lewat batas gitu ya. Jadi advokat itu juga berperan memberi jasa hukum, memberi bantuan hukum, jasa konsultasi, dan lain-lain. Jadi emang pendamping lah ya untuk hak-hak gitu. Nah, berarti nih Bang Basir, kalau misalnya peran advokat tuh seperti itu, tapi terhadap anak tuh dia perannya bagaimana Bang Basir? Oke, balik lagi. Khususnya terhadap anak yang menjadi korban ya. Menjadi korban tindak pidana. Jadi emang advokat itu sama aja sebagai pendamping, tapi emang ada ketentuan khusus yang diatur dalam sebagai pendamping korban anak. Misalnya, setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana itu berhak untuk mendapat bantuan hukum. Jadi bener-bener harus ada bantuan hukumnya lah. Nah, salah satunya jadi jalur advokat ini. Nah, itu ada di pasal 18 UUSPPA. Nah, jadi kan saya bilang tadi pendamping untuk menjamin hak-hak dari anak. Hak itu, hak-hak anak ini diatur di pasal 90. Ada 3 poin, saya bikin 3 poin di sini. Hak-hak yang harus dijamin oleh advokat. A, upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial baik di dalam maupun di luar lembaga. B, jaminan keselamatan baik fisik, mental, maupun sosial anak. Advokat ini bertugas untuk menjamin hal tersebut. Saya kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara nih, Bang. Jadi, bener-bener nih, kayak dalam peradilan anak yang tadi, itu tetap ada bantuan hukum dari advokat. Dia berperan untuk menampingi si anak ini dari awal sampai akhir segala proses peradilan anak itu. begitu. Oh, begitu. Oke, berarti ini semua sudah terbahas ya, Bang Basil, tiga poin utama kita. Dan kalau boleh saya simpulkan, berarti mulai dari yang pertama itu pengaturan tentang anak itu di Indonesia berbagai macam peraturan yang mengatur tentang itu. Sampai puyong itu. Iya. Nah, di dalam USPPA tentang anak korban itu diatur belum berumur 18 tahun. Gitu kan. Nah, kemudian yang kedua itu ada sistem peradilan pidana anak yang ternyata dia berbeda dengan sistem peradilan pidana biasa pada orang dewasa. Nah, yang ketiga ini peran advokat itu yang dalam mendampingi si anak ini menjamin hak-haknya supaya tetap penuhi. Gitu ya, Bang Basila. Betul. Jadi, dari ketiga poin tersebut sudah jatuhnya kita sudah membahas semuanya kita sudah his aja kita akhirin lah ya. Teman-teman, makasih banget sudah mau dengerin podcast kami. Semoga informasinya dapat diserap dengan baik. Bang Arbi, kalau ada kata-kata lain. Iya. Kami rasa cukup sekian dari kami. Saya Arbi Rizalhaq dan teman saya Mas Yerodes Gazali. Makasih teman-teman udah dengerin. Terima kasih padengkari. Dadah, teman-teman. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.